Pemirsa sejumlah mahasiswa dan aktivis perempuan yang tergabung dalam organisasi kepemudaan melakukan uncuk rasa di depan Mapolda Jambi, menuntut untuk penyelesaian kasus kematian GKI. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi KAMI dan GMKI ini menuntut agar pihak kepolisian segera mengungkap kasus kematian GKI. Mereka bergantian melakukan orasi di depan Mapolda Jambi pada Senin 5 September 2022. Korlab Aksi, Novi Tasari, mengatakan 45 hari pengusutan kasus ini terkesan lambat, sehingga pihaknya mendorong pihak kepolisian untuk segera mengungkap tersangka. Para aktivis perempuan itu berkomitmen untuk mengawal kasus kematian GKI agar pihak kepolisian membuktikan keberhasilannya dalam mengungkap pelaku kejahatan tersebut. Agar polisi segera mengungkap siapa tersangka dari kasus kematian GKI. Akan tetapi sangat disayangkan MOU yang kita tawarkan kepada Polda Jambi itu tidak diafirmasi dan bahkan tidak digurui sama sekali. Kami menyesali hal ini dan kami juga akan terus mengawal kasus ini hingga kepolisian itu membuktikan bahwa kinerja mereka memang benar-benar berhasil. Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Anantayudistira mengatakan pihaknya telah memeriksa 30 saksi dari kasus kematian GKI ini. Selain itu, penyidik juga melakukan prarekonstruksi berdasarkan keterangan para saksi pada Sabtu 3 September 2022 lalu. Kombes Andri mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengantongi barang bukti yang kuat untuk mengarah ke salah satu pelaku. Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian para aktivis perempuan yang telah berpartisipasi dalam mengawal kasus kematian GKI ini. Kami tidak berhenti, saya sampaikan, tidak berhenti untuk menangani perkara ini sampai dengan perungkap. Sampai dengan perungkap. Perhatihan yang kita lakukan adalah prarekonstruksi untuk bisa membuat terang, tidak terjadi, dan mencari saksi-saksi yang bisa membantu mengungkap perkara ini. Alhamdulillah, hari ini teman-teman dari kami dan GKI, pelindungan sosial, dan memberikan dukungan kepada kami. Dan mudah-mudahan pelindungan tersebut bisa menambah modifikasi kami untuk mempercepat di muka pandangan. Tidak harus menunggu 2 kali 24 jam, 7 kali 24 jam. Kalau teman-teman sudah yakin dengan tersangkanya, dengan alat bukti yang sudah dimiliki di dalam 1840 hub, pasti tersangkanya akan berhenti. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.